Sepanjang dia berniat menginginkan untuk sholat di dalamnya, maka diberikan pahala senilai sholatnya, walaupun dia belum sholat. Merhatikan janji Rasulullah SAW yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadith 279, disebutkan juga di dalam Sahih Muslim, nomor hadith 131, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadu Salehinya, posisi babul ikhlas, bab yang pertama, nomor hadith ke-10, paling kiri sebelah atas dalam kitabnya, agak ke tengah sedikit. An-Abi Hurayrata, radiyallahu ta'ala anhu qal, hadith riwayat sahabat Abu Hurayrata, semoga Allah rada'i pada beliau. Kala Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Perhatikan kalibatnya, solatul rajuli fi jamaatin, solat seseorang yang ditunaikan di masjid dengan berjamaah itu, tezidu ala solatihi fi suqih wa baytih, itu lebih utama, lebih mulia, dibandingkan dengan solat yang pernah ia kerjakan, di pusat-pusat kerjanya, bisa diartikan di pasar, di kantor, di pusat bisnis, atau fi baytih, ataupun ditunaikan di rumahnya. Jadi, kalau antum berjamaah di rumah, atau di kantor pernah berjamaah dengan di masjid, itu lauk jauh lebih mulia di masjid. Yang paling menarik, bidra'in, bidra'in wa ishrina darajah, sebelum anda solat pun, sebelum solat, baru niat untuk berangkat, itu sudah mendapatkan pahala lebih daripada 20 derajah. Bidra'in itu, dijelaskan kemudian oleh Imam al-Dawawi, diberikan syarah di bawahnya, Jadi, dari 3 sampai 10, di bidra'innya 3 sampai 10, jadi kalau 20-nya, 23, bisa 24, 25 sampai 30. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3-nya 500 tahun, 3 ke 4-nya 500 tahun, sampai dengan keujungnya. Jadi, orang-orang yang bisa meluangkan waktunya, menyimpan dunianya, memilih untuk kemasjid, untuk ibadah, itu sebelum berangkat, Allah sudah anugerahkan lebih daripada 20 derajah, yang setiap jaraknya, itu 500 tahun. 500 tahun. وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ Dan sungguh, setiap mereka itu, yang demikian bisa diraih, إِذَا تَوَضَّعَ Jika mereka menyempurnakan wuduhnya, فَأَحْسَنَ الْوُّوُّ Lalu membaguskan wuduhnya sebelum berangkat, فَمَأَتَ الْمَسْجِدَةِ Lalu dia mulai melangkahkan kakinya ke masjid. Belum selesai sampai situ. Setiap langkahnya, kata Nabi, وَخُطَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ بِمَا مَعْنَا Dan dituliskan setiap langkahnya. Langkah pertamanya, يُرْفَعُ بِهَا دَرَجَةِ Diangkat derajatnya, sisi Allah SWT. Dan langkah selanjutnya, وَخُطَّ بِهَا خُطْوَةٍ Dan langkah selanjutnya yang ia kerjakan, يُمْحَا بِهِ خَطِئَةُهَا dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Belum sampai ke masjidnya. Setiap langkahnya dihitung sebagai kebaikan. Langkah pertamanya, mengangkat derajat. Langkah selanjutnya, mengugurkan dosa-dosanya. لَلُوْ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ Kalau anda masuk ke dalam masjid, belum solat. Ya, belum solat. مَاكَنَتْ لَهُ فِي الصَّلَةِ Setiap dia masuk ke dalam masjid, belum menunaikan solatnya, sepanjang dia berniat menginginkan untuk solat di dalamnya, maka diberikan pahala senilai solatnya. Walaupun dia belum solat. Walaupun dia belum solat. Sepanjang dia masuk dan berada di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, betapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Itu belum menunaikan solatnya. Dan yang paling indah adalah, yang paling indah adalah, وَلَوْنَ عَلَيْهِمْ Dan para malaikat memuji mereka. Sepanjang mereka berada di dalam masjid itu, sampai dengan keluar. وَيَقُلُونَ Kemudian mereka berkata, اللَّهُمَّ رَحَمْهُ يَا اللَّهُمَّ رَحْمَتِي مَرَيْكَ اللَّهُمَّ عَغْفِي اللَّهُ يَا اللَّهُمَّ عَمْتِي سَلُّرُهُ دَسَلُّهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ يَا اللَّهُ Kau ada yang bertobat, terima tobatnya. Dan semua itu diberikan kemudian oleh Allah SWT, bahkan sebelum solatnya ditunaikan. Nah, untuk itu, teman-teman sekalian, kita bermohon pada Allah SWT, semoga ni'mat ini, tetap dijaga oleh Allah kepada kita semua, dan dalam setiap kesempatan, kita bisa memprioritaskan solat di masjid, dibandingkan dengan tempat-tempat yang bisa kita jalani di sana. Tapi dengan catatan ya, belum selesai hadithnya, مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا sepanjang dia tidak merusak dengan amalan-amalan yang bisa mengganggu orang lain, ataupun membatalkan amalan-amalan ibadahnya. Ya, yu'zi itu sesuatu yang bisa merusak amal. Bisa dengan mengganggu orang, atau menggugurkan amalan sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, seperti ria. Ya, Quran serah ke-2 al-Makar, ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, أيها الذين أَأَمَدُوا Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّي وَالْأَذَاءِ أَذَاء يُؤْذِي Jangan anda gugurkan semua amal yang telah lelah ditunun itu dengan melakukan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalnya. كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِعَىٰ النَّاسِ Seperti orang yang infak tapi ria. Ria bisa sekaligus membatalkan amal. Ya, maaf, Anda datang ke masjid hanya untuk diketahui oleh orang. Untuk dikenali orang. Hanya untuk dilihat orang. Orientasinya bukan karena Allah. Maka seketika pahalanya dihilangkan. Kemudian yang besar gugur seketika. Karena itu bertakwalah pada Allah SWT. Sekali lagi, ni'matilah ni'mat yang telah Allah adugerahkan pada kita hari ini. Pertahankan itu. Semoga Allah berikan pahala yang sempurna dan diwafatkan kita dalam menerima pahala-pahala kebaikan itu. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk meraih pahala yang lebih dengan melanjutkan sebagian dari tuntunan sunnah Rasulullah SAW dan bahkan perintah Quran untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Ya Allah berfirman di Quran 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Tidaklah semestinya orang yang beriman itu sibuk dengan seluruh aktivitasnya berjuang. Dulu ada yang berjuang jihad. Ya, sekarang ada yang beraktifitas banyak hal dalam kehidupannya. Maka hendaklah ada sebagian yang sibuk itu meluangkan waktunya untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Tidak harus semua. Mungkin di keluarga ada lima orang. Alhamdulillah kalau bisa semuanya. Kalau tidak bisa, kirimkan satu orang, dua orang, tiga orang. وَلْيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْفَرُونَ Yang satu, dua, tiga orang ini diharapkan bisa merangkum pelajarannya untuk memberikan pencerahan serupa pada orang yang tidak belajar. Dengan itulah semua mendapatkan pencerahan yang sama. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba amalkan isi kandungan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan mengamalkan itu, kita diberikan keistimewaan seperti disampaikanlah Rasulullah SAW di hadith riwayat Al-Bukhari, nomor hadith 71. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. عَنْ أَبِيْهُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالْ Hadith riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Lihat kalimatnya. قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ Rasulullah SAW pernah bersabda, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيَرًا saya sudah pernah sampaikan. Anda disebut baik oleh orang Kota Baru Parahyangan, orang Bandung, Kota Bandung belum tentu menganggap Anda baik. Anda disebut baik oleh seluruh Bandung, bahkan Jawa Barat, orang Jawa Timur belum tentu kenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda yang terbaik, maka seluruh penduduk langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Kata Nabi, bila seseorang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat kebaikan, yang pertama diberikan, يُفَقِّهُ فِدِّين dia akan dibimbing, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Maka, di antara sekian orang sibuk, orang yang sedang terlelap, antumlah yang terpilih oleh Allah, diundang ke rumahnya, berada di sini untuk melajar kita di subuh ini. Maka ni'mat mana lagi yang harus kemudian kita tidak syukuri dari ni'mat Allah SWT. Ini pertanda bahwa Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Kalau Allah sudah antarkan Anda, didudukan di sini, boleh kita mau belajar, belum tersentuh Anda berubah menjadi orang baik. Dengan cara apalagi Allah kemudian mesti merubah kita sebelum kita wafat kembali pada Allah SWT. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.